Intro Tiga orang warga negara asing atau WNA diduga melakukan aksi pencurian terhadap modus gendam di Lamongan Korbannya seorang kasir toko telur yang ada di Pasar Sido Harjo, Lamongan Aksi gendam ini terjadi pada Rabu 28 Maret 2023 di toko rumah telur Tio Jaya yang ada di pergudangan Pasar Sido Harjo, Kecamatan Lamongan Guntur Priyadi, pemilik rumah telur Tio Jaya pada Kabus 30 Maret 2023 para terduga terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan menghipnotis penjaga toko dan menggasak uang di kasir toko Ketika itu, tiga orang warga negara asing datang ke toko Guntur dengan maksud untuk berbelanja Ketiga warga negara asing ini kemudian menanyakan barang kepada salah satu karyawan toko Namun karyawan Guntur tidak memahami bahasa tiga warga negara asing tersebut Pada saat hendak membayar itulah tiba-tiba kasir toko seperti tidak sadar Salah seorang dari tiga WNA tersebut meminta untuk menukar uang Entah bagaimana kasir toko seperti terhipnotis dan menuruti semua kemauan warga negara asing tersebut Kasir toko baru menyadari uang sekitar 5 juta rupiah di dalam laci berkurang setelah tiga WNA tersebut meninggalkan lokasi Kejadian tersebut dilaporkan ke polisi, insiden yang terjadi di toko korban terekam kamera CCTV Sementara itu, Kasih Humas Polres Labukan Ibda Anton Kris Biantoro Saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut dan masih dalam penyelidikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!